Warga Jakarta terus melestarikan seni budaya dan tradisi mereka, salah satunya adalah saat mengadakan acara pernikahan. Tradisi yang melekat dalam upacara pernikahan adalah Palang Pintu, suatu karifan lokal agar membekali diri sebelum melangkah ke jenjang perkawinan. Palang Pintu Betawi merupakan upacara adat Betawi yang biasanya dilaksanakan untuk pernikahan adat Betawi. Palang dalam bahasa Betawi berarti menghalangi, dan pintu berarti tempat masuk. Palang Pintu berarti menghalangi sesuatu yang ingin masuk. Palang Pintu Betawi sendiri yaitu upacara adat Betawi di mana pada saat rombongan mempelai laki-laki tiba di tempat mempelai wanita. Mempelai laki-laki tidak diperkenankan masuk sebelum menyelesaikan syarat-syarat yang diminta oleh pihak besan mempelai wanita. Syaratnya biasanya ada dua. Yang pertama, pihak mempelai laki-laki harus bisa main silat dengan mengalahkan tukang pukul pihak mempelai wanita. Syarat kedua yaitu Sikeh, di mana mempelai laki-laki dituntut untuk bisa mengaji. Kaedah yang terkandung dari upacara Palang Pintu adalah pengantin laki-laki dituntut menguasai seni bela diri, dalam hal ini pencak silat, agar dapat melindungi calon istrinya dari orang-orang yang ingin berbuat jahat. Pengantin laki-laki juga dituntut bisa mengaji, agar nantinya bisa menjadi imam yang baik dalam segi agama Islam, dan mencontohkan hal-hal baik pada anak dan istrinya. Yang akan kami tampilkan, yang akan kami angkat adalah diantaranya Palang Pintu. Nah dari Palang Pintu ini kan biasa mungkin zaman generasi sekarang anak-anak muda banyak yang tidak paham dengan kondisi budaya Betawinya, padahal mereka kalau ditanya adalah orang asli Betawi, asli Jakarta. Nah pada saat ini dengan momen pernikahan anak kami, saya mengadakan atau mengangkat yang namanya budaya atau seni budaya Betawi, diantaranya mungkin Palang Pintu. Di Palang Pintu ada antara lain, ya itu biasanya ada pantun-pantun, dan juga antara lain ada kegiatan-kegiatan yang bersifat, seperti pencak silat, dan lain-lain. Betawi ini yang harus kita lestarikan, karena adat ini atau budaya ini kalau kita tidak lestarikan dari sekarang, nanti akan punah dengan datanya budaya-budaya barat. Sampai pada saat ini belum diketahui siapa yang menciptakan dan mencetuskan pacara Palang Pintu ini. Selain dilaksanakan untuk acara pernikahan, dewasa ini Palang Pintu Betawi sering dipakai untuk acara hitanan dan penyambutan tamu kehormatan, seperti pegawai pemerintahan. Tim Liputan, JakTV Pemirsa, saat lagi kami akan mengajak Anda untuk menikmati sajian kuliner khas Timur Tengah. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Pemirsa, gegar otak adalah trauma kepala yang tak disertai kerusakan jaringan otak, dan menyebabkan pingsan selama tak lebih dari 10 menit.